6 Kontroversi Nia Ramadhani, sebut Tuhan Elo sampai ditangkap terkait narkoba. Karton News, Kamis, tanggal 8 Juli 2021, pukul 10.00 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Nia Ramadhani ditangkap polisi terkait narkoba. Peristiwa ini menambah panjang deretan kontroversi Nia Ramadhani yang pernah dilakukan. Pihak Polda Metro Jaya membenarkan kabar penangkapan NR dan AB atas kasus penyalahgunaan narkoba dan masih diselidiki lebih lanjut. Saya membenarkan NR dan AB sementara dilakukan di Polres Jakarta Pusat, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Rabu, tanggal 7 Juli 2021. Berikut deretan kontroversi Nia Ramadhani yang pernah dilakukannya. 1. Sebut Tuhan dengan kata, Elo. Nia Ramadhani pernah menuai kritikan pedas karena telah menyebut Tuhan dengan kata ganti, Elo. Nia melakukan hal itu saat jadi bintang tamu di acara nyongnya Boss Trans TV. Terima kasih Tuhan Elo baik banget. Elo ngajarin gue? Bukan ngajarin si, tapi kayak ngasih tahu gue, biar gue nggak sampai sombong, tuturnya kala itu. 2. Dikritik saat nge-host TikTok Award. Nia Ramadhani didapuk jadi host atau pembawa acara penghagaan TikTok Award Indonesia 2020 bersama Rafi Ahmad. Tapi saat itu Nia menuai kritik publik yang menganggapnya tapi awai dalam membawakan acara. Dalam video yang beredar, Nia Ramadhani sibuk berkomentar kala Rafi sedang memperkenalkan beberapa nama. Nia juga beberapa kali memotong kalimat Rafi Ahmad. Nia kemudian membela diri bahwa ia memiliki mata minus sehingga tak bisa melihat para tamu yang hadir. 3. Insiden kupas salak. Nia Ramadhani juga sempat mengebohkan publik saat ditantang sang suami, Ardi Bakri untuk mengupas salak. Ternyata Nia tidak bisa melakukannya. Video itu pun langsung jadi trending topik Twitter Indonesia. Nia mengaku tidak bisa mengupas salak karena tidak pernah makan buah tersebut. 4. Minder dengan musdalifah. Meski jadi menantu konglomerat dan punya suami kaya, Nia Ramadhani pernah merasa minder dengan musdalifah karena nominal uang arisan mantan istri Nasar tersebut. Saat berkunjung ke acara arisan musdalifah dengan Jessica Iskandar, Nia Ramadhani kaget begitu melihat nominal uang yang ditulis di kertas arisan sebesar 200 juta rupiah. 5. Mengaku ditawari narkoba sejak kecil. Nia Ramadhani pada 2018 lalu pernah menyebut telah mendapatkan tawaran untuk menggunakan narkoba sejak kecil. Tepatnya saat berumur 14 tahun. Saat itu, ia menolak dan mengaku tak tergiur. Dalam kehidupan dunia keartisan itu semuanya dari umur aku 14 tahun itu dunia narkoba udah ada kok. Itu tergantung iman masing-masing, dari aku kecil juga tawaran narkoba segala macam udah ada dari dulu bukan cuma di klub aja, kata Nia. 6. Ditangkap terkait kasus narkoba. Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakri. Keduanya diduga ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Berdasar informasi yang beredar keduanya ditangkap di kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Rabu, tanggal 7 Juli tahun 2021. Itulah deretan kontroversi Nia Ramadhani yang ditangkap polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.